Carang sepi biasanya sih dipenuhi sama pedagang mulai dari sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Nah di depan ada perempuan cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat channel? Saya Pulpasmu Vlog. Di video kali ini teman-teman saya mau menyusuri jalanan kota Jeddah ataupun juga pasar yang ada di Jeddah. Pasca penutupan jemaah Umroh dan toko-toko yang ada di Arab Saudi ataupun juga di kota Jeddah dan Mekah juga Madin. Dan di sini saya ditemani sama Kang Alman Mulyana guys. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue jelas banget ya di sini ya? Hitam. Asap way gitu ya? Nah coba. Oke teman-teman sekarang kita akan melihat situasi jalanan di kota Jeddah ataupun juga pasar yang ada di Arab Saudi kota Jeddah. Bareng Kang Alman Mulyana, Sobat TKI, Mas Gyo dan juga Kang Aditya. Sepi guys, seperti ini situasi di malam hari jam 8 ini ya Kang Alman? Iya. Tahu sih sekarang jam berapa ya? Iya itu hari jam 8. Jam 8 guys. Nah ini biasanya di sekitar sini itu penuh. Bisa kita lihat di sana? Bisa kita lihat di sana? Sekarang sepi biasanya sih di penuh sama pedagang mulai dari sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Sangat sepi. Toko juga sepi. Nah dan ini Kang Alman Mulyana juga guys. Di malam hari pakai HP karena kalau pakai kamera bagusnya sekalipun bagus susah kalau di malam hari gelap. Di malam hari itu gelap. Betul. Ini sudah berapa hari mungkin Kang Alman? Ada penutupan seperti ini tuh. Mungkin sekitar 2 perharian. 2 hari ya. Ini di sini nih biasanya buah terang benderang. Sekarang nggak ada satupun yang buka ya Allah. Jelap semua ya. Orangnya juga nggak ada. Dagangannya juga satu persatu mungkin di bawah. Iya. Lihat. Tokoh-tokoh ya pada tutupnya sepi. Pokoknya kalau kita jalan di tempat ramai seperti ini, tangan itu harus selalu dijaga. Nah guys. Ini jangan megang-megang benda yang ada ini. Ini. Kalaupun banyak orang yang kumpul tapi tetap guys dagangannya ditutup. Nah di depan ada. Nah di depan ada perempuan cantik. Iya ada. Pedagang yang mungkin sekarang dagangannya pada ditutup ya Kang Alman. Dan itu mau bisa teman-teman lihat tuh. Lihat. Ini bukan orang yang lebih di ruang ke tepi. Tuh tuh tuh. Ini orang yang lebih di ruang ke tepi. Tepi yang sangat akar. Malu-malu. Cakah aku tinggalkan? Aduh. Itu tempat makan merpati. Jepati. Bahasa Suna menurutmu. Jepati. Saya sudah tahu ada Jepati kan? Jepati. selamat menikmati mirip kota mati guys bisa teman-teman lihat tuh hai 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 satu itu dan disini ada youtuber juga kang subhanallah ini pasar rame ya biasanya Hai berapa ramai lagi mungkin setiap hari rikuang terus ya gini pertokohan bagi orang Indonesia juga yang kerja jadi muto semuanya kena dampak kiri yang lebih yang kerja mutoib ngomong-ngomong Aceh ngurusannya coba-coba gimana coba Kang Aceh bisa dikasih penjelasan sedikit menanggapi kan sekarang banyak yang dirugikan kerjaan bagian disini dampaknya terus adekan kerja mutoib apa yang kamu rasakan dengan dampak seperti ini pastinya semua mutoib merasakan lumayan sedih sekali ya dan pastinya lugi ya ya pasrah aja Iya kita sambil lihat insya Allah semoga secepatnya jadi penghasilan NT hilang gitu kan pasti bukan hilang lagi ya bisa cuman ditanggungkan pemerintahan sini juga enggak menganggung seperti ini gua duduk tapi ini mah di kunci was nih ya ini di kunci ini